Sementara itu Pemirsa dan Bayu ini mengisi waktu selama bulan Ramadan ini berbagai kegiatan dan aktivitas positif ini diselenggarakan di sejumlah daerah. Betul sekali. Nah diantaranya lomba menghias parsel sebagai ajang untuk menambah dan mengasah kreativitas warga. Puluhan warga mengikuti lomba menghias parsel yang diadakan Sobat Erik Malang, Jawa Timur. Di mana para peserta diminta untuk menghias parsel sekreatif mungkin dengan menata dan menambah hiasan atau ornamen yang menarik. Ajang ini untuk menambah dan mengasah kreativitas warga di bulan Ramadan. Usai perlombaan, kegiatan dilanjutkan dengan berbagi takjil kepada masyarakat sekitar serta berbuka puasa bersama. Kegiatan positif mengisi waktu selama bulan Ramadan diadakan Sukarelawan GKN Bersatu di Ngawi, Jawa Timur. Salah satunya dengan mengadakan kajian Ramadan dan doa bersama di Pondok Pesantren Ma'rifatul Ulum. Kajian yang dibahas soal keutamaan Laylatul Qodar dan Fikih. Selain itu juga diberikan sejumlah bantuan untuk pembangunan Pondok Pesantren. Tausiah, doa, hingga buka bersama digelar serikan diganjar dengan komoditas Gemini di Kelurahan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Kegiatan baik ini bertema menembarkan rahmat dan kasih sayang serta menggapai maghrifah di bulan penuh berkah. Selain menambah ilmu yang bermanfaat dalam meraih keberkahan, juga sebagai ajang untuk mempererat silah turami sesama perempuan milenial. Untuk memfasilitasi pemudik roda dua, Relawan Kajol Indonesia membuka poskomudik di Jalan Brick Jendar, Sonokota, Cirewon, Jawa Barat. Dalam posko disediakan servis motor secara gratis, ganti oli, terapis, hingga bingkisan lebaran bagi para pemudik. Sejumlah fasilitas ini disediakan tanpa dipungut biaya atau gratis. Poskomudik ini dibuka sampai mendekati lebaran 2023 dan rencananya juga akan dibuat posko arus balik di sejumlah titik yang lokasinya akan disesuaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.